Om Swastiastu Kali ini penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kota Denpasar Tim Kualifikasi Yoga mempersembahkan tutorial Yoga Asana Terdiri dari Mantra Polis Membuka Peregangan Surya Namaskara Asanas Posisi Berdiri Duduk dan Terlentang Sawa Asana dan Mantra Penutup Selamat menyaksikan dan mempraktekan Sebelum memulai Yoga Asana Mari kita bersama-sama mengucapkan Mantram Gayatri dan Mantram Guru Puja Sebelumnya Selanjutnya Baru Sodana Sikap Menyucikan Tangan Dimulai Dimulai dari Tangan Kanan Om 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 Terima kasih Om Borbohaswa Tatsawiturwarenyam Bargodewasya dimahi Dilanjutkan dengan Mantram Guru Puja Masih dalam posisi Amnusti Karana Mantram Guru Ngawit Om Guru Brahma Guru Awisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Rahma Tasmai Sri Gurawaya Nama Baik, cukup Buka mata pelan-pelan Selanjutnya, gosok-gosokkan kedua tangan Usapkan pada muka Kemudian luruskan kedua kaki perlahan Dan dilanjutkan pada peregangan posisi duduk Baik, kita akan memasuki sesi peregangan Diawali dengan kedua kaki yang telah direntangkan tadi Direleksasikan terlebih dahulu Selanjutnya, bawa punggung kaki ke depan Dan tahan Satu Dua Tiga Empat Kemudian, bawa telapak kaki ke belakang Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya, putar secara bersamaan Mulai dari arah kanan Satu Dua Tiga Empat Kemudian, ke arah kiri Satu Dua Tiga Empat Ya, cukup Selanjutnya, tekuk lutut kanan Kemudian, pegang pangkal paha Sekarang kita akan tekuk ke depan dan ke belakang Satu Dua Tiga Empat Cukup Selanjutnya, ambil ujung kaki Dan, bawa tangan kanan ke belakang Pandangan ke bahu Tahan Satu Dua Tiga Empat Cukup Selanjutnya, bawa ke arah samping Dan paha Dinaikkan dan diturunkan Satu Dua Tiga Empat Cukup Ganti pada posisi sebelahnya Lakukan hal yang sama Kita akan lakukan pelemasan pada lutut Satu Dua Tiga Empat Ya, cukup Selanjutnya, tarik ujung kaki Dan, bawa badan ke arah samping Pandangan ke bahu Tahan Satu Dua Tiga Empat Ya, bawa paha ke arah samping Kemudian, kita akan naik turunkan Mulai Satu Dua Tiga Empat Cukup Lanjut Ke arah lengan Dan juga tangan Bawa kedua tangan Dan direntangkan ke depan Kemudian, naik turunkan Mulai Satu Dua Tiga Tiga Empat Cukup Selanjutnya, kepalkan Kemudian, putar ke arah dalam dan keluar Satu Dua Tiga Empat Empat Cukup Selanjutnya, bawa kedua tangan ke bahu Kita akan putar ke depan dan ke belakang Mulai Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya, peregangan pada posisi kepala Tolehkan kepala ke kanan Tahan Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya, ke arah kiri Satu Dua Tiga Empat Empat Kemudian, miringkan ke kanan Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya, ke arah kiri Satu Dua Tiga Empat Cukup Kemudian, ke bawah Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya, ke atas Satu Dua Tiga Empat Cukup Kemudian, sekarang kita putar kepala Mulai dari arah kanan Satu Dua Ganti posisi ke arah kiri Tiga Empat Ya, cukup Dilanjutkan Dengan posisi berdiri Kita akan lanjut ke sesi Surya Namaskara Dilanjutkan dengan Surya Namaskara Terdiri dari dua belas gerakan Yang dilakukan untuk menyembah sang surya Gerakan ini memiliki manfaat diantaranya Menguatkan organ tubuh utama Keseluruhan otot Meningkatkan kelenturan tulang dan sendi-sendi Meningkatkan konsentrasi Menenangkan pikiran Serta melancarkan sistem pencernaan Dalam melakukan gerakan Yang ada pada Surya Namaskara ini Diharapkan antara pikiran Nafas dan gerak Haruslah seimbang Sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal Ada pun secara rinci Kita akan praktekkan bersama-sama Diawali dengan sikap pranamasana Berdiri tegak dan perlahan cakupkan Kedua tangan di depan dada Bernafas senyaman mungkin Konsentrasi pada anahata cakra Atau hati Selanjutnya Angkat dan regangkan tangan di atas kepala Dengan telapak tangan menghadap ke atas Tarik nafasnya Hasta utanasana Konsentrasikan pada Wisudicakra atau tenggorokan Kemudian Hembuskan nafas Dengan mencium lutut ke bawah Gerakan ini dinamakan Pada hastasana Konsentrasikan pada Suadistana cakra Atau di bawah pusar Selanjutnya Lempar kaki kanan ke belakang Dan kaki kiri tetap di depan Kedua tangan berada di samping kiri Dan samping kanan badan Pandangan menghadap ke atas Aswa sanca lasana Tarik nafasnya Konsentrasi pada Asna cakra atau kening Selanjutnya Kedua kaki di bawah ke belakang Parwata sana Pantat diangkat pelan-pelan ke atas Dan bentuklah Postur segitiga Atau postur gunung Konsentrasikan pada Wisudicakra atau tenggorokan Hembuskan nafasnya Kemudian As tangga sana Bawa Badannya turun Selanjutnya Dagu menyentuh matras Dan pantat agak dinaikan Konsentrasi pada Manipura cakra Atau pusar Selanjutnya Tarik nafasnya Dengan mengangkat Setengah badannya ke atas Dan telapak kaki direbahkan Bujangga sana Konsentrasikan pada Wisudicakra Atau tenggorokan Kemudian kembali pada Postur segitiga Hembuskan nafasnya Masukkan kepala Di antara kedua lengan Dan konsentrasikan Pada Wisudicakra Atau tenggorokan Kemudian Bawa Kaki kanan ke depan Dan lempar Kaki kiri ke belakang Kemudian Tangan berada Di samping kiri Dan samping kanan badan Bentuklah Sikap Menunggang kuda Aswa Sancalasana Tarik nafasnya Konsentrasi pada Asna Cakra Atau kening Kemudian Tarik kedua kakinya Kedepan Pada Hastasana Hembuskan nafasnya Dan cium lututnya Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra Atau di bawah pusar Kemudian Angkat kembali Dan regangkan Tangan di atas kepala Tarik nafasnya Dengan telapak tangan Menghadap ke atas Hasta Utanasana Konsentrasi pada Wisudicakra Atau tenggorokan Kemudian Kembali Kesikap pranama Bernafas normal Dan Hembuskan nafasnya Konsentrasi Pada Anahata Cakra Atau hati Baik Kita lakukan Sekali lagi Diawali dengan Sikap pranama Sana Selanjutnya Perlahan Tarik nafasnya Ke atas Hastas Utanasana Kemudian Hembuskan Perlahan Dan cium lututnya Pada Hastasana Bawa Bawa kaki kiri Ke belakang Dan kaki kanan Tetap di depan Dan pandangan Ke atas Tarik Nafasnya Perlahan Kedua kaki Di belakang Kemudian Kepala Dimasukkan Di antara Kedua lengan Postur Segitiga Parwata Sana Hembuskan Nafasnya Selanjutnya Turun perlahan Astanga Sana Pantat Agak Dinaikan Dan kaki Menjinjit Tahan Nafasnya Tarik Nafasnya Bujang Sana Setengah Badannya Diangkat Selanjutnya Kembali Lagi Kesikap Parwata Sana Atau Postur Gunung Hembuskan Nafasnya Kemudian Tarik Kaki Kirinya Kedepan Dan Kaki Kanannya Di belakang Aswal Sancala Sana Tarik Nafasnya Kemudian Hembuskan Kembali Kesikap Pada Hasta Cium Lututnya Dan Sekarang Tarik Nafasnya Hasta Utana Sana Tegangkan Ke Atas Dan Hembuskan Kembali Kesikap Pranamasana Lakukan Gerakan Surya Namaskara Ini Maksimal Dua Kali Lanjutkan Dengan Reksa Asana Diawali Dengan Sikap Pranamasana Selanjutnya Perlahan Angkat Kaki Kanan Dan Tempelkan Telapak Kaki Pada Paha Kiri Tangan Masih Pranamasana Tarik Nafasnya Perlahan Kedua Tangan Dibawa Ke Atas Dan Dicakupkan Pandangan Kedepan Tahan Satu Dua Tiga Empat Hembuskan Dan Kedua Tangan Ada Di Depan Dada Ganti Pada Posisi Sebaliknya Dan Lakukan Hal Yang Sama Gerakan Ini Memiliki Manfaat Membangun Keseimbangan Konsentrasi Kestabilan Dan Menenangkan Lakukan Maksimal Sekali Dan Maksimal Tiga Kali Dilanjutkan Dengan Trikona Asana Bernafas Senyaman Mungkin Terlebih Dahulu Pada Sikap Pranamasana Selanjutnya Rentangkan Kedua Kaki Dan Kedua Tangan Tarik Nafasnya Kemudian Hembuskan Dan Rebahkan Badan Ke Kanan Dan Tangan Kiri Lurus Ke Atas Pandangan Ada Di Ujung Tangan Kiri Perlahan Kembali Dan Lakukan Pada Arah Sebaliknya Gerakan Ini Memiliki Manfaat Baik Untuk Ginjal Saluran Pencernaan Menghilangkan Sembelit Memijat Urat Urat Siarap Tulang Belakang Dan Melatih Otot Punggung Bagian Belakang Baik Perlahan-lahan Rentangkan Kedua Kedua Tangan Dan Duduk Kemudian Rentangkan Kedua Kaki Kedepan Selanjutnya Sikap Pranamasana Kita Akan Awali Dengan Pasci Motanasana Tarik Nafas Ke Atas Dan Cakupkan Kedua Tangannya Ke Atas Kemudian Hembuskan Turun Dan Pegang Telap Kakinya Dan Kepala Masuk Tahan Satu Dua Tiga Empat Kembali Tarik Nafasnya Ke Atas Dan Cakupkan Tangannya Ke Atas Dan Lakukan Hal Yang Sama Gerakan Ini Memiliki Manfaat Memijat Organ Pencernaan Mencegah Sembelit Menyeimbangkan Produksi Hormon Insulin Menguatkan Otot Hamstring Dan Melenturkan Otot Punggung Selanjutnya Badakonasana Sebelum Kita Menuju Ke Asanas Tersebut Mari Kita Perlatih Terlebih Dahulu Cakupkan Kedua Telapak Kaki Seperti Di Video Selanjutnya Bawa Kedua Tangan Pada Telapak Kaki Dan Jalin Tarik Nafas Dengan Mencakupkan Kedua Paha Kemudian Hembuskan Kembali Tempelkan Pada Matras Tarik Lagi Nafasnya Kemudian Hembuskan Kembali Tempelkan Pada Matras Dan Sekarang Tarik Nafasnya Tanpa Mencakupkan Kedua Paha Kemudian Hembuskan Dan Cium Ibu Jari Kakinya Asanas Ini Biasa Disebut Butterfly Post Yang Memiliki Manfaat Sangat Baik Untuk Melepaskan Ketegangan Pada Otot Kaki Pinggul Melenturkan Otot Hamstring Dan Persendian Lutut Serta Melancarkan Sirkulasi Darah Ke Arah Panggul Kemudian Kembali Dan Rentangkan Kedua Kaki Kita Lanjutkan Pada Asanas Posisi Terlentang Pawan Mukta Asana Kita Lanjutkan Pada Posisi Terlentang Masih Pada Posisi Duduk Dan Perlahan Lahan Bawa Badan Turun Terlentang Selan 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 Tekuk Kaki Kanan Dan Rangkul Kemudian Tarik Nafasnya Hembuskan Dan Cium Lutut Kanan Dan Kaki Kiri Tetap Lurus Tahan Tahan Kanan Tetap Lurus Dan Kembali Kemudian Tekuk Kedua Kaki Dan Rangkul Tarik Nafasnya Kemudian Hembuskan Dan Cium Lututnya Hembuskan Dan Rebahkan Ke Kanan Ke Kiri Kembali Lagi Ke Kanan Dan Kiri Cukup Asanas Ini Sangat Baik Untuk Mengatasi Insomnia Dan Melancarkan Sistem Pencernaan Lanjut Pada Sesi Sawa Asana Dilanjutkan Dengan Sesi Sawa Asana Sesi Ini Memiliki Tujuan Untuk Merileksasikan Anggota Badan Yang Sakit Setelah Mengikuti Serangkaian Gerakan Asana Tadi Mari Kita Ambil Sikap Terlentang Selanjutnya Perlahan Buka Kedua Kaki Sedikit Saja Kemudian Kedua Tangan Berada Di Samping Kiri Dan Samping Kanan Badan Kemudian Perlahan Mata Dipejamkan Dari Ujung Kaki Kita Rileks Paha Kita Rileks Pinggul Kita Rileks Punggung Kita Rileks Perut Kita Rileks Dada Kita Rileks Lengan Tangan Dan Bahu Kita Rileks Dan Kepala Kita Rileks Selan Selanjutnya Tarik Nafas Melalui Hidung Perlahan Kemudian Bawa Aliran Nafas Tersebut Ke Bagian Tubuh Yang Sakit Setelah Mengikuti Yoga Asana Kita Bawa Dan Aliri Ke Bagian Tubuh Tersebut Selanjutnya Hembuskan Nafas Perlahan-lahan Melalui Hidung Lakukan Pengaturan Nafas Seperti Tadi Sampai Kondisi Tubuh Terasa Rileks Tenang Dan Damai Tanpa Menggerakkan Salah Satu Anggota Tubuh Atau Seluruh Anggota Tubuh Jadi Tetap Tenang Tidur Relax Rasakan Nafas Tersebut Mengalir Dari Hidung Ketika Menarik Nafas Kemudian Bawa Aliran Nafas Tersebut Ke Bagian Tubuh Yang Sakit Kita Rasakan Membawa Aliran Nafas Tersebut Kesana Selanjutnya Hembuskan Nafas Perlahan-lahan Melalui Hidung Sampai Tubuh Ini Benar-benar Terasa Relax Kemudian Buka Mata Pelan-pelan Dan Dikedip-kedipkan Gerak-gerakan Jari-jari Tangan Dan Jari-jari Kaki Selanjutnya Rebahkan Badan Ke Posisi Kanan Ke Arah Kanan Dengan Menindih Tangan Kanan Lakukan Sebaliknya Dan Perlahan-lahan Kita Bangun Pada Posisi Duduk Kita Akan Akhiri Yoga Asanas Pada Hari Ini Dengan Mengucapkan Mantram Santi Asatoma Dan Mantram Penutup Dipersilahkan Mengambil Sikap Arda Patnasana Selanjutnya Bawa Kedua Tangan Di Depan Dada Dan Dicakupkan Kemudian Pejamkan Mata Pelan-pelan Ucapkan Om As-Satoma Sat-Gamaya Taman Taman Soma Jyotir Gamaya Amritya 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 Gamaya Amritya Lokah Samastha Sukino Bawantu Amritya Samasta Sukino Bawantu Om Muka Samasta Sukino Bawantu Om Santi 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 Om Buka mata pelan-pelan Selanjutnya, gosok-gosokkan kedua tangan Usapkan pada muka Dan selanjutnya, usapkan pada badan Kami, Tim Yoga Kementerian Agama Kota Rinpasar Telah menampilkan pengagaan tutorial Yoga Asana Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Om Santi 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 Om